Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Pada video kali ini saya akan membahas Cara memantau situasi jalan Menggunakan CCTV di sub yang ada di jalan teman-teman Dengan menggunakan HP Android kita teman-teman Jadi dengan cara ini kita bisa melihat Situasi jalan ya Di sebuah kota Apakah jalannya macet Hujan Ataupun lain-lainnya teman-teman Oke disini langsung saja teman-teman Kita harus menggunakan browser ya Disini saya menggunakan Opera Mini teman-teman Nah selanjutnya kita klik ATCS teman-teman ya Kemudian diikuti kota yang akan kita lihat Misalnya saya pilih Medan teman-teman ya Nah kemudian kita masuk saja Nah disini yang paling atas ada Area traffic control system ya ATCS kota Medan teman-teman Kita klik saja Nah seperti ini teman-teman ya Tampilan daripada website nya Kemudian kita scroll ke bawah Nah dapat teman-teman lihat bahwa ini adalah Beta titik CCTV nya teman-teman Nah kemudian kita Besarkan ya Kita klik saja tanda tambah ini teman-teman Kalau mau dibesarkan Sangat banyak ya Tersebar CCTV nya yang di kota Medan Nah disini saya coba buka Yang di jalan cemara teman-teman ya Saya klik saja ya Yang di tanda biru ini teman-teman ya Kemudian kita klik tanda play ini teman-teman Kita tunggu Nah dapat teman-teman lihat bahwa Ini adalah yang di jalan cemara Tadi teman-teman ya CCTV nya Simpang Krakatau disini Ada harinya juga Ada keterangan hari jam Dan dapat teman-teman lihat bahwa Ini sepertinya Habis hujan teman-teman ya Kita close saja teman-teman Kita scroll lagi ke bawah teman-teman ya Coba kita lihat CCTV yang lain teman-teman ya Nah disini saya buka lagi teman-teman Nah ini yang di simpang setia budi Dr. Mansur Nah disini dapat teman-teman lihat bahwa Suasananya disini panas teman-teman Beda dengan yang tadi teman-teman Oke saya close ya Oke teman-teman cukup sekian video tutorial saya kali ini Semoga videonya bisa bermanfaat untuk kita semua Jangan lupa untuk dukung channel ini Dengan cara klik subscribe dan juga tombol loncengnya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton